Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bicanal Masak Kali ini aku akan memasak gulai jantung pisang Dan langsung aja kita mulai memasak Siapkan air secukupnya Lalu tambahkan 1 sendok makan garam Kita aduk hingga garamnya larut Tapi ini pakai garam kasar, nggak terlalu larut, nggak apa-apa Lalu jantung pisangnya ini dipotong-potong Kali ini aku potongnya kecil-kecil Supaya nanti setelah jantung pisang direbus Nggak perlu dipotong lagi Biasanya aku kalau masak jantung pisang Cuma aku belah menjadi 4 Setelah direbus, dipotong kembali Tapi kali ini langsung aku potong kecil-kecil aja Supaya nanti nggak perlu memotongnya kembali Dan ini aku rendam air garam Supaya jantung pisang ini nggak hitam setelah direbus Mau direndam air garam Ataupun mau direbus sama air garam Sama-sama akan membuat jantung pisang nggak hitam Lalu kita aduk-aduk Sambil diremas-remas Dan kita tekan supaya ini tenggelam ke airnya Lalu kita rendam kurang lebih selama 5 menit aja Setelah 5 menit, lalu kita siapkan air mendidih Dan masukkan jantung pisang ke dalam air yang udah mendidih Airnya harus benar-benar mendidih ya Supaya jantung pisangnya nanti nggak hitam Dan rebusnya juga nggak lama 5 menit aja jantung pisang ini udah empuk Setelah jantung pisang empuk, lalu kita angkat dan tiriskan Tuh kan warnanya tetap putih Nggak ada yang hitam Selanjutnya cuci kembali hingga bersih Karena jantung pisang ini banyak getahnya Jadi harus dicuci lagi supaya getahnya ini benar-benar hilang Dicuci hingga 2-3 kali supaya benar-benar bersih Nah ini jantung pisangnya udah aku cuci hingga bersih Lalu kita sisikan dulu, kita siapkan bumbu-bumbunya Ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih Sedikit jahe, 1 ruas kunyit Boleh menggunakan kunyit bubuk Lalu 10 biji cabai rawit 3 biji cabai merah keriting Ini aku potong-potong dulu Kalau suka dikasih kemiri, boleh pakai kemiri Tapi kali ini aku nggak pakai 1 sendok teh ketumbar biji 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh merica bubuk Dan tambahkan sedikit air Lalu bumbunya ini aku haluskan Dan ini bumbu yang sudah dihaluskan Siapkan wajan Tuang minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi Tambahkan lengkuas yang udah digeprek 2 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk purut 1 biji kapulaga Ini ada adas Kayu manis 3 biji cengkeh Ini ada 1 jimpit jinten Mestinya jintennya tadi di blender Tapi ketinggalan aku masukkan gini aja Aku tambah bumbu-bumbu kayak gini Supaya nanti rasanya benar-benar seperti Gule Lalu kita tumis bumbu hingga matang Harus benar-benar matang ya Supaya rasanya enggak langung Dan akan lebih enak Dan ini bumbunya udah mateng Aroma gulenya juga udah keluar Tambahkan 200 ml air Diaduk dulu sebentar Selanjutnya Masukkan jantung pisang Yang udah dicuci bersih tadi Lalu kita aduk-aduk Hingga jantung pisang Dan bumbunya ini tercampur merata Apabila kalian suka video ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk diaktifkan juga Lonceng notifikasinya Supaya enggak ketinggalan video terbaru Selanjutnya Masukkan 300 ml santan Lalu diaduk hingga santannya mendidih Ini aroma gulenya udah keluar Aromanya benar-benar seperti gulen Walaupun ini bukan gulen ayam Ataupun gulen kambing Ini gulen jantung pisang Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa Kurang apa-kurang apa Boleh ditambah Dan untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera Ini rasanya udah enak Tapi kurang mantep Aku tambahkan lagi 1.4 sendok teh micin Dan 1.4 sendok teh kaldu bubuk Kalau enggak suka micin Boleh di-skip Mungkin bisa diganti gula Tapi kalau tambah micin Kok rasanya kurang enak ya Nah ini aku coba lagi Dan ini rasanya udah mantep Udah enak Kita tunggu hingga santannya ini Mendidih merata Supaya Gule jantung pisang ini Enggak mudah basi Setelah mendidih merata Gule jantung pisang ini Udah matang Dan boleh matikan api Siapkan mangkok Tuang gulet jantung pisang ini Kedalam mangkok Dari aromanya ini Beneran Seperti gulet kambing Ataupun gulet ayam Yang dijual di warung-warung Jangan lupa untuk dicoba ya resepnya Pasti kalian akan suka Dan akan mengulang Memasak gulet jantung pisang ini Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Sampai berjumpa kembali Di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton